Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Bundaran HI dirobohkan. Sebagai gantinya, pelikan crossing disiapkan untuk membantu para pejalan kaki menyeberang di kawasan Bundaran HI. Dan untuk mengetahui seperti apa fasilitas pelikan crossing yang disediakan Pemprov DKI, berikut laporan Stevilos dengan juru kamera Indarmawan HDD dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pemirsa, saat ini saya akan mencoba untuk menyeberang menggunakan pelikan crossing yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Dan ini memang hanya 10 detik saja waktu yang diberikan bagi para pejalan kaki untuk bisa menyeberang. Oleh sebab itu, masyarakat juga memang harus sedikit lebih terburu-buru atau lebih cepat langkahnya agar bisa menyeberang. Karena memang kondisi waktu yang dipilih oleh pihak pemerintah memang saat ini juga masih menghitung dari waktu yang diberikan agar bisa memberikan balance bagi para mobil atau kendaraan lalu lintas yang melewati. Karena memang jalur atau kawasan ini memang cukup padat kendaraan. Terbilang saat ini saja sudah cukup padat. Dan untuk masyarakat yang ingin menyeberang melalui fasilitas baru ini, di traffic light yang sudah disiapkan dengan timer yang juga disiapkan, nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk memencet tombol untuk bisa menyeberang. Setelah itu nanti akan diberikan waktu hanya 10 detik untuk bisa menyeberang dari sini hingga ke seberang. Dan itu artinya juga masyarakat harus bisa terbiasa. Menggunakan fasilitas baru pada saat menyeberang seperti saat ini, memang sepertinya sudah tidak bisa menggunakan lagi jembatan penyeberangan orang yang akan segera dirobokan. Guna untuk mempercantik kembali Ibu Kota Jakarta jelang ASEAN Games 2018 pada Agustus mendatang yang sudah tinggal menghitung hari ini saja. Stavilos Indarmawan HDD, Berita 1, Jakarta.